Wuuu Jin Saru Guys dapat 2 dong Dapat 2 dong 2 2 Halo guys selamat datang di Anime Coffee Hari ini ada gift kode terbaru Untuk game One Piece Burning Wheel Nah disini Gue juga telah mendapatkan Si Blackbird Dan nanti kita akan review Blackbird nya apakah worth it Atau tidak digunakan guys Oke langsung aja Gue akan ambil dulu Atau ngerandom dulu Untuk gift kode terbaru Ini baru Rilis ya gift kodenya Sekitar 2 hari yang lalu Nama gift kodenya adalah Luffy Wind Nah nanti Lu bisa mendapatkan diamond Tiket gacha Dan juga coin Dan gold Ya memang gak banyak Cuman ya lumayan lah ya Dapat 2 Dapat 1 ya kan Nah karakter yang gue punya Itu ada 4 baru guys Ada Robin Hadia nih ya Ada juga Mihawk Hadiah juga Dari gift kode Ada juga si Garb Garb ini Memilih dari tiket gacha Dan yang hoki itu Cuman si BB doang Sebenernya sih Karakter yang gue punya ini Gak hoki guys Tapi ya lumayan lah ya Dapat si BB Kan kalian penasaran kan Dengan BB Apa sih Keunggulan si BB Nanti kita review skillnya Sebelum gue review skillnya Gue coba dulu Ambil daily event Yang bisa gue ambil ya Coba Dapat 88 tiket Lumayan Terus juga bisa mendapatkan Apa lagi nih Nah hari kedua ya Hari kedua Bisa gue ambil juga Hadiannya Lumayan guys Oh iya Lu jangan lupa Selesaikan Si new server Carnival ini Karena Kalau lu selesaikan Otomatis Lu bisa mendapatkan Si Senggoku tadi ya guys Senggoku itu lumayan Karakternya guys Oke Gue akan coba buka dulu Yang ada di bagian sini guys Sayus Nah disini Gue belum memiliki Si Nami Maupun si Sang Gue memiliki Kurang lebih Diamondnya 2.900 Dan tiket gue Ada 29 biji Otomatis Gue akan coba Gacha juga Di game ini guys Nah BTW Gue mainnya Di server 13 guys ya Di chart cabang Chart utama gue Ada di server 14 Namanya Anime QOP Oke Langsung aja Kita masuk Ke tempat Gachanya Let's go Kita coba ya guys ya Gachanya Untuk si Bebe Untuk si Bebe Lu bisa dapatkan Gachanya Disini Ya Hanya disini Satu lagi Bisa juga Kalau top up Bisa ngechoice Ya Bisa ngepilih Nah untuk Rate up nya Itu sangat-sangat Kecil sekali Mungkin 100 Banding 0,0001 Untuk mendapatkan Bebe disini Sebenernya gue Udah Buat Aku re-roll Kurang lebih Sekitar 20 Atau 25 Ya Gue baru dapat Usop Sama si Bebe Kalau tasiginya Belum guys Tapi yang lebih Lumayan Akunnya Itu si Usop Makanya Gue pake Di server 14 Itu si Usop Di server 13 Itu ada Si Bebe Cuman tasiginya Yang belum Oke langsung aja Kita coba Gachahkan Gue mau Gachah disini Soalnya Di server 13 Ini Gue sama Sekali Belum Gachah Di tempat Yang limit Rekrut Antara Si Sang Dan Juga Si Nami Coba Kita Gachahkan Teori Klik Klik Karakternya Guys Kita klik Klik Gue pengennya Si Nami Atau Si Sang Bebas lah Dua orang ini Yang penting Tapi yang lebih worth it Untuk dipakai Di pvp Si Sang Karena dia bisa Ngeblok Bisa Mematahi Jade Bisa Mengurangi Apa namanya Soul musuh Juga Jadi Ini si Sang Lebih worth it Kalau Nami Kombo Sama Enol Yang sakit Oke Coba kita Gachahkan 3 2 1 Kalau Nami Bagusnya Untuk pvp Eh sorry Pve Melawan monster Atau melawan Bajak laut Yang lain Nah Katanya Kalau awal-awal Dapat Hero SR Otomatis Susah Sampai akhir Susah Untuk mendapatkan Yang SSR Jadi Kalau bisa Di awal itu Jangan dapatkan SR Ini gak dapat Gue rasa Karena di awal Dapat SR Kita lihat aja ya Kan gak ada logo Juga disini kan Oke Kalau gak ada logo Otomatis Gue rasa gak dapat Dapat si Chopper Lumayan si Si Chopper ya Healer Nah disini Gue gak dapat Sama sekali Karena di awal itu Dapat si Mr. One Mr. One Pokoknya di awal itu Jangan SR Utamakan Jangan SR dulu Oke kita Gacha lagi Kedua Gue gacha lagi Yang kedua Semoga gak dapat ya guys 3 2 1 Pasti ada notif Notif Yah gak ada notifnya guys Gacha kedua Kita juga busuk guys Pasti ada SR yang muncul Di awal Gue yakin Coba kita lihat ya Oke 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 Gak dapat nih guys Kita skip aja Tuh benar ya Dapat si Ini kadut badut ya Si bagi Dapat si bagi Yang gak guna Bagi sebenarnya Dibilang gak guna sih Berguna juga Melawan boss-boss Tapi untuk pvp Gak berguna sama sekali Si bagi guys Kalau lawan boss-boss Yang menyebalkan Contohnya Bossnya Yang bisa menghilangkan Setiap Trun itu Membunuh Tim kita guys Membunuh Hero kita ya Setiap timnya Untuk solusi menyelesaikan Misi tersebut Lo harus nge-stun Boss tersebut guys Biar gak Membunuh Setiap Trun ya Jadi Bagi cukup berguna Untuk melawan Boss-boss Yang seperti itu Oke Gue akan coba gacha lagi Semoga Hoki guys Semoga hoki ya Gue bisa gacha sekali lagi Eh dua kali lagi Coba gue gachakan dua kali lagi Semoga hoki guys Bismillah 3 2 1 Logo Wow Animeku AOP Waduh Kizaru Guys Dapat dua dong Dapat dua dong Dua Dua Ya satu guys Dapat Kizaru kita ya Astaga Coba kita skip dulu Nah disini gue dapat Kizaru Dapat Kizaru Yang SSR Kizaru sih Worth it juga Untuk damagenya Pedih Si Kizaru ya Dia kan single target utamanya Jadi pedih parah cuy Sama kayak si Lucy Si Kizaru ini Tapi kalau Lucy kelebihannya Dia bisa Memecahkan Defense musuh Oke Coba lagi kita Ambil Gue pengennya Si ini sih Harusnya guys Ya gak bisa dong Kurang satu guys Kurang satu Oke disini Gue udah mendapatkan Diamond 316 Biji Jadi otomatis Gue bisa beli lagi Atau gaca lagi 10 kali Di game ini guys Bisa gak sih belinya Aduh Sudah sold out guys Sudah habis Ternyata Gue gak lihat Jadi sehari itu Cuma bisa Beli 10 10 10 10 10 10 Astaga Dibatasi Ternyata ya Oke lah Langsung aja Kita coba gaca Gaca kan Ya langsung aja Kita gaca kan Satu-satu Kali aja Dapat Kalau ada tanda notif Itu berarti Dapat guys Kita gaca kan ya Oke gak dapat Mungkin ada yang bilang Bang Lu F2P apa P2P Gue F2P guys Tapi gak worth it ya Lu mau Fokus di game ini Secara F2P Gak worth it Karena game ini P2P Oke Dapat Yang mau download game nya Lu tinggal cek aja Di pin komentar Gue letakkan Habis ya Dapat guys Dua kali lagi ya Oke Sekali lagi Gaca Satu-satu Juga gak worth it Gue udah coba Buat kontennya Testimoni Perbandingan Gaca 10 Langsung Sama Satu-satu Guys Lebih layak 10-10 Guys ya Untuk Gacanya Sudah gue buat Kontennya di Konten sebelumnya Oke Disini gue akan Coba lihat Berarti ya Karakter BB Gue Cuy Kelebihannya Apa sih BB ini BB ya Skillnya itu Kebanyakan AOE Atau Area Guys All Enemy Damagenya Juga gak Terlalu pedih Karena Dia area Area Jadi Rata Dibagi Damagenya Tetapi Dia memiliki The buff Tersendiri Contohnya Dia bisa Mengurangi Penyerapan Dari Damagenya Musuh Jadi Damagenya Musuh Itu Deknya Itu Dikurangi Untuk Penyerapannya Sebesar 10% Selama 2 putaran Kalau Terkena Skill Dragness Descan Ini Yang kedua Ada Drag Vortex Drag Vortex Ini Juga Area 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 Dan Memiliki Efek Tersendiri Efek Itu Menghapus Menghapus Efek Positif Musuh Jadi Musuh Memiliki Buff Positif Seperti Attack Death Itu Itu Dihapus Bisa Dihapus Sama Si BB Ini Pakai Skill Drag Vortex Ada Ultinya Ultinya Juga AOE Atau Area Juga Memiliki Dua Dua Buff Dua Dbuff Dua Dbuff Lagi Sorry Ultinya Ini Memiliki Dua Dbuff Jadi Kalian Bisa Baca Sendiri Ultinya Terus Dia Mendapatkan Passive Speed Berguna Untuk Db Ada Talon Talon Tidak 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 bagian depan itu buff nya gak ada cuy jadi kalau bisa gak dipake sih cuman gue pake juga guys lebih worth it yang ini sih sebenarnya karena buff nya lumayan gg ya guys oke gitu lah ya untuk si BB yang gue dapatkan yaitu hoki karena dapatnya satu-satu guys dari sini oke jadi disini lu juga bisa lihat si BB gue sedang dipake coba liat nah ini dia BB tuh BB ya dia area guys kelebihan si BB area damage nya juga lumayan dia tipe tipe damage bisa tipe defense bisa si BB tipe apalagi ya support juga bisa si BB tapi dia utamakan damage defense untuk si BB oke gimana menurut kamu guys apakah kalian juga pengen mendapatkan si BB komen di bawah dan terima kasih yang sudah hadir disini jangan lupa ditinggalkan like nya agar gue lebih semangat lagi memberikan informasi seputar game One Piece Burning Wheel oke sampai jumpa dan see you guys berikutnya